Halo Assalamualaikum, Aago Gon balik lagi jadi host Gonta Ganti TWS Ya kali ini saya mau bahas TWS earphone baru yang highlightnya lebih ke build, looks, dan feels yang mewah Ada ANC-nya tapi masuk kategori lebih terjangkau untuk earphone di brand tersebut Ya ini dia, Studio A2, budget TWS earphone dengan ANC dari brand audio asal Sweden Versi hemat ala Studio mungkin tetap tidak semurah brand-brand Tiongkok ya Tapi tetap juga sih packagingnya terasa lebih berkelas juga, begitu pun feel saat memegangnya Betul, ini bukan buat kere-kore, jadi kalau kamu butuh TWS earphone di bawah 500 ribu, pilihannya cuma dua Tutup video ini atau lanjut nonton hanya buat memperkaya hasanah kamu saja Apalagi Studio A2 ini menggunakan kodek tunggal yaitu SBC yang mana jelas bukan buat yang suka mendang-mendingin Satu lagi, Studio A2 ini hadir tanpa fitur transparansi Jadi saat kita tap and hold di sensor sentuhnya, cuma buat toggle ANC on and off saja ANC-nya sendiri cukup banget untuk menghilangkan suara gemuruh tak nyaman saat kita bekerja di luar rumah Tapi memang bukan untuk menghilangkan noise-noise dengan desibel tinggi ya Nah kalau concern kamu adalah sound quality, Studio A2 ini mampu deliver suara yang rich Penuh dengan detail yang saya rasa sulit untuk bisa dimunculkan TWS earphone yang kere-kore Jadi housingnya yang cukup bulky ini ternyata punya driver 10mm yang mampu memproduksi suara yang jernih ke drive dengan baik alias rapi Karakter suara mahalnya kerasa deh asli Bassnya yang panci, deep, bulat dan empuk rasanya nikmat didengarkan namun tidak sampai over loh ya Masih sangat kontrol banget ini Ya walau bassnya nonjok, tapi sektor mid alias vokal nyatanya tetap jernih Tidak kentara gaung berlebihan, clarity terjaga, begitu pun pitch suaranya Lalu sparkling treble-nya juga bisa didengarkan dengan baik Meski overall karakter Studio A2 ini tidak terlalu condong ke arah bright Cenderung balance dengan bass yang nendang Oh iya, FYI saat diuji dengan bass shaker test Terasa rattle sedikit muncul di sesi pengetesan dengan frekuensi yang sangat tinggi Masih aman sih sebetulnya untuk daily usage ma Virtualisasi cukup akurat Meski arah suara terasa sedikit lebih maju atau mendekat Tapi masih bisa dibedakan arahnya dengan mudah Ini bakal berpengaruh pas main game dan harus menebak posisi lawan Jadi masih bisa banget lah buat nebak arah Overall sih, Studio A2 ini bisa juga kok dipakai main game Selama memang bukan buat level pro atau kompetitif Delaynya acceptable buat saya Dimana ekor langka terasa sekitar 2 suara langka Dan suara saat menembak terhitung on point Artinya buat menemani menonton streaming video Juga ini bakal sinkron, aman Meski mungkin bakal bervariasi Tergantung perangkat apa yang kamu pairing ke Studio A2 ini Cuma jelas memang gak akan nyaman dipakai sambil tiduran ya Soalnya earbuds ini tergolong besar ukurannya Fittingnya sih gak ada masalah Finishing lembutnya bikin nyaman banget Menancap lama-lama di lubang telinga Dan kita akan cek dulu hasil perekaman mikrofonnya Sebelum saya sampaikan kesimpulannya Ini dia contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Studio A2 ya Saya rekam di smartphone saya Samsung Galaxy S22 5G Nah kira-kira menurut teman-teman segini suaranya Apakah detailnya cukup Karakternya natural atau kayak suara robot Dan apakah masih ada hising-hisingnya atau tidak Atau malah jernih Dan cukup gak buat komunikasi Atau malah bagus banget buat bikin konten Silahkan komen sekarang juga ya Gimana mikrofon dari Studio A2 A2 betul ya Yang harganya sekarang di Tokopedia 799.000 rupiah Oke saat ini Studio A2 bisa didapatkan di Tokopedia Tepatnya di Studio Official Store Di harga 799.000 rupiah Jadi tolong sesuaikan dengan budget masing-masing ya Kelebihannya ada di looks dan finishingnya yang sophisticated Sound quality yang mewah Dan juga punya ANC Sementara karakter suara Silahkan dicocokkan dengan selera dan juga karakter kamu Sayang memang earphone ini tidak sekalian hadir Dengan fitur transparency atau awareness Sisanya Studio A2 ini sudah memakai bluetooth 5.2 Battery life yang cukup panjang hingga 9 jam dengan sekali pengisian Atau hingga 30 jam dengan charging case-nya Itu klaimnya Studio ya Plus punya perlindungan dari percikan air dengan rating IPX4 Ya seperti biasa produk Studio punya garansi lebih dari Studio Spare selama 3 tahun Dan yang ini katanya gratis 1 bulan Spotify Premium Mungkin bisa kamu tambahkan ke kalkulasi harga jadinya ya Kemudian overall segini itu hitungannya sudah kelas budget earphone ya Yang punya ANC untuk ukurannya Studio Jadi 799.000 rupiah Di Studio itu masuk level budget ANC earphone ya Tolong jangan bandingkan dengan standar dari brand lain So jika sesuai dengan selera kamu Monggo-monggo linknya ada di deskripsi video Saya sih overall nyaman pakainya Enjoy juga Dan reviewnya mungkin sampai disini dulu ya Oke thanks for watching Dari kota Cimahi Gue memitundur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax